Halo selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Ya pada pagi hari ini kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan Karena Tuhan sudah menjaga, menyertai istirahat kita di sepanjang malam-lamanya Sehingga pagi hari ini kita semua dibangunkan dalam keadaan baik, sehat, dan kuat Kita yakin dan percaya semua karena kasih dan penyertaan Tuhan Yang selalu kita rasakan dalam kita menjalani kehidupan kita hari-hari anugerah Tuhan Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Pada pagi hari ini sebelum kita berkarya dan melakukan segala sesuatunya Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini Mari kita satu di dalam doa Kita berdoa Kami bersyukur berterima kasih Tuhan Segala kebaikan Tuhan Penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kami Menjalani kehidupan kami Terlebih ya Tuhan Tuhan sudah menyertai istirahat kami Dari malam hingga pada pagi hari ini Kami Tuhan bangunkan dalam keadaan sehat Semua karena pertolongan Tuhan yang Terus kami rasakan Terus kami rasakan Ya Tuhan Sebelum kami berkarya dan melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari ini Kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan Berkati setiap kami Tuhan Bukan kami agar firmanmu yang kami baca dan akan kami renungkan pada pagi hari ini Dapat kami pahami dan kami aplikasikan dalam kami menjalani hari-hari yang berat Tuhan Terima kasih Tuhan Berkati kami Karena sesungguhnya kami sudah siap Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berkata Amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Bersama kita akan membaca firman Tuhan Melalui Renungan Harian Teraya Edisi Jumat 16 Desember Tahun 2022 Pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini Terambil dari Kitab Galatia Pasal 4 ayat 1 Sampai dengan ayatnya yang Kesebelas Firman Tuhan berbunyi Demikian Tidak ada lagi perhambaan Yang dimaksud ialah Selama seorang ahli waris belum akil balik Sedikitpun ia tidak berada dengan seorang hamba Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya Demikian Demikian pula kita selama kita belum akil balik Kita takluk juga kepada roh-roh dunia Tetapi setelah genap waktunya Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat Supaya kita menerima Diterima menjadi anak Dan karena kamu adalah anak Maka Allah telah menyuruh roh anaknya Kedalam hati kita Yang berseru Ya Aba Ya Bapak Jadi kamu bukan lagi hamba Melainkan anak Jikalau kamu anak Maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah Dahulu Ketika kamu tidak mengenal Allah Kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah Yang pada hakikatnya bukan Allah Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah Atau lebih baik Sesudah kamu dikenal Allah Bagaimanakah Kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia Yang lemah dan miskin Dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu Bulan-bulan masa-masa yang tetap dan tahun-tahun Aku khawatir Kalau-kalau Susah payaku Untuk kamu Telah sia-sia Amin Firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Renungan kita pada pagi hari ini Melalui renungan harian Toraya Di bawah tema Kebanggaan Iman Pengakuan Pengakuan gereja Toraja Menyebutkan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat Pengakuan ini bukan hanya sekedar pengakuan Apalagi jika sekedar diucapkan saja Tanpa dimaknai dalam iman Pengakuan kita haruslah menjadi identitas Dan kebanggaan Bagi setiap warga gereja Toraja Dimanapun mereka berada Pertanyaannya Dimanakah kebanggaannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Serta saudara-saudara yang dikasih Tuhan Dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Galatia Paulus menegaskan bahwa Jemaat tentang apa makna iman Kepada Yesus Kepada Kristus Dalam pengenalan iman kepada Kristus Paulus Memiliki keyakinan bahwa Orang-orang percaya kepada Kristus Akan tetap setia dalam segala tantangan Yang pasti Akan selalu dihadapi Dan Oleh karena itu Dalam bacaan Kita Paulus menegaskan Pertama Bahwa Iman kepada Yesus Kristus Menjadi orang percaya Menjadi anak-anak Allah Dan dilayakkan Untuk menyambut Allah Sebagai Bapak Dan sekaligus Diperkenankan Untuk menerima berkat Sebagai Anak-anak Allah Kemudian yang kedua Di dalam iman Kepada Kristus Kita Dimerdekakan Dari Perbudakan dosa Dan dalam Kemerdekaan Sebagai milik Kepada Kristus Kita Dimampukan Untuk Hidup Dalam kebenaran Dalam puasa Rauh kudus Bapak ibu yang dikasih Tuhan Untuk menjadi Bangga Atas iman Kita Kepada Yesus Kristus Maka Kita harus Mengenal dia Dengan benar Dan dalam Pengenalan yang Benar Tentang Yesus Maka Kita Akan Dimampukan Untuk Menghidupi Iman itu Kita Pasti Memiliki Kelemahan Dan Terbatasan Tetapi Rauh kudus Akan Memampukan Kita Rasul Paulus Katakan Berkata Dan Rauh kudus Itu adalah Jaminan Bagian Kita Sampai Kita Memperoleh Seluruhnya Yaitu Penebusan Yang Menjadikan Kita Milik Allah Untuk Memuji Kemuliaannya Amin Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Demikian Firman Tuhan Pada pagi Hari ini Mari kita Berdoa Terima kasih Tuhan Untuk Waktu Dan Kesempatan Yang Tuhan Berikan Kepada Kami Kami Sudah Bersama Sama Membaca Dan Merenungkan Akan Firman Tuhan Biarlah Tuhan Firman Yang Sudah Kami Baca Dan Renungkan Pada Pagi Hari Ini Senantiasa Menguatkan Iman Kami Memberkati Setiap Kami Dalam Kami Berkarya Dan Melakukan Segala Sesuatunya Bahkan Menuntun Tiap Langkah Kami Dalam Kami Menjalani Hari Hari Anugerah Tuhan Mampukan Kami Untuk Menjalani Hari Tuhan Pada Hari Ini Dengan Baik Berkati Orang-orang Terkasih Kami Anak-anak Kami Orang Tua Kami Sanak Saudara Kami Dimanapun Mereka Berada Biarlah Tuhan Kasih Dan Penyertaan Tuhan Menolong Dan Memampukan Semua Anak-anak Kami Bahkan Saudara-saudara Kami Dalam Berkarya Dalam Sekolah Belajar Bikanya Tuhan Menolong Dan Menyertai Kami Juga Berdoa Ya Tuhan Untuk Orang-tua Kami Dalam Masa Tua Dalam Masa Lansia Dalam Kelemahan Tubuh Mari Tuhan Engkau Buatkan Engkau Berikan Hati Yang Bersuka Cita Agar Dalam Menikmati Masa Tua Masa Lansia Mereka Senantiasa Bersuka Cita Bahwa Tuhan Senantiasa Memberikan Kekuatan Kesehatan Kepada Mereka Terlebih Iman Percaya Mereka Senantiasa Mereka Terima Daripada Tuhan Terima Kasih Tuhan Ini Yang Menjadi Permohonan Kami Kepadamu Berkati Kami Sepanjang Hari Ini Apapun Yang Kami Lakukan Dan Kekiatan Tuhan Berkati Ampuni Salah Dan Dosa Kami Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Bapak Ibu Yang Dikas Tuhan Demikian Renungan Kita Pada Pagi Hari Ini Selamat Beraktifitas Selamat Berkarya Selamat Selamat Pagi Shalom Terima kasih.